Itu as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama Siapa menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama Siapa meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama Mana ada dosa lebih besar dari menghancurkan agama Seandainya orang datang bawa martil 5 kilo, dipecahi kaca-kaca masjid ini Kita bangun, kita tangkap orang itu, kita ikat, bawa kantor polisi Polisi nanya, apa salahnya ini? Melarikan kota KPU? Oh bukan Dia menghancurkan masjid, ini manusia bejat Menghancurkan masjid, kita bilang manusia bejat Nabi bilang, orang yang meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid Menghancurkan agama Lebih bejat orang yang tidak sholat, menghancurkan agama Kalau orang yang menghancurkan masjid, kita tangkap, bawa kantor polisi Mestinya lurah, tidak sholat, tangkap Bawa ke masjid Lurah, tidak sholat, tangkap Jamat, tidak sholat, tangkap Bawa ke masjid Kalau kita menampar anak yatim Datang anak yatim ke rumah kita Aku sudah lapar, satu hari yang tidak makan Berilah aku makan, kasihanlah sama aku Kita tampar Sialan ke anak yatim, pergi Kita tidak dibilang penghancur agama Datang janda miskin pak, orang miskin pak Hari kedua kami tidak makan dengan anak-anak saya Masih kecil pak, saya janda lagi pak Entahlah makan 50 ribu, kami memakan bertiga sama anak saya Kita tampar dia, pergi kau Bikin susah saja, bukan kau saja yang susah Empat tahun ini aku pun susah, tahu kau Kita tampar dia Tidak disebut kita penghancur agama Kita disebut pendusta agama Taukah kamu pendusta agama? Orang yang menghardi anak yatim dan menolak memberimakan orang miskin Tidak dibilang penghancur agama Maka sholat ini penting Saya kalau melihat partai-partai politik Bukan saya lihat program ini program ini Banyak tipu aja Yang anti korupsi malah banyak masuk korupsi Masuk penjara Yang saya lihat itu kalau mereka buat perkumpulan Sidang se-Indonesia, muktamar, kahapalah namanya lah Munaskah, itu yang saya lihat sholat enggak gitu Kalau program malah Lebih-lebih kurang, lebih-lebih kurang dikit Ya enggak? Sholat enggak? Memang sholat penting Tiang agama Rasul kami mengatakan meninggalkan sholat Menghancurkan agama Masa penghancur agama diangkat jadi wakil rakyat Diangkat jadi DPD Diangkat jadi pejabat negara Penghancur agama Hancurlah agama di negeri ini Bagi kita yang paling berharga itu agama Sampai sini paham Ternyata dalam sholat itu Ada ucapan yang menjadi inti kehidupan kita Selamat dunia akhirat Agar kita berislam sampai mati Doa istiftah itu luar biasa Inna sholati Sesungguhnya sholatku Wanusuki Ibadahku Apakah ibadahnya? Puasakah? Hajiakah? Umrohkah? Jikirkah? Baca Qur'ankah? Sedekahkah? Jihadkah? Zikirkah? Apa saja? Ibadahku Wamahyaya Hidupku Dari akhir balai sampai mati Wamahmati dan matiku Lillahi Rabbil Alamin Semata-mata hanya karena dan demi Allah saja Tidak ada yang lain Sholat? Karena Allah Ibadah? Karena Allah Taat dengan aturan Allah Hidup? Karena Allah Cara hidup yang ditempuh Cara yang Allah Ridha Wama mati-mati Cara agama La syarikalah Tidak pernah sirik Mushrik sampai mati Tidak pernah Wabidhalika umir Itu begitulah aku diperintah Allah Wa anaminal muslimin Dan aku adalah orang Islam Orang yang menyerah diri Orang yang selamat Orang yang selamat itu dari Lahir sampai batinnya Ikut Allah dan Rasul Tunduk dengan aturan Allah Makan cara Allah Makan cara Rasul Rasul bilang Kulu mimma fil ardi halalan toyiba Makan yang ada di dunia yang halal lagi baik Tidak ada yang lain Saya mau makan halal Itu saja Sudah dua hari tidak makan Tiba-tiba datang orang Mari Pak Bapak lapar Ya masuk Ini nasi putih Ini kari Pak Satu mangkok Silahkan makan Kari apa ini Kari anjing Oh tidak jadi Tapi kau sudah dua hari tidak makan Biarlah Masih bertahan dua hari lagi Masih bisa Empat hari tidak makan Asal jangan makan kari anjing Paham Halal Hebatnya Rasulullah Sederhana saja Nabi Hajar Mudah-mudahan kita bisa taat sama Allah Dari yang paling besar sampai yang paling kecil Jangan lupa